Oke guys welcome back to my channel Oke teman teman jadi gue kali ini bakal sedikit nge-reaction dan kayak lebih ngebongkar sih Kalian tau kan? Siapa namanya? Chen Will Bowie gitu aduh Orang Chinese Pasti tau lah Oke kita bukan ngomongin itu Oh gue marah rasis ya? Gak begitu Gak gitu Jadi sorry banget Yang disini kita bakal ngebongkar Chen Will Bowie yang Yang apa ya? Dia kayak dulu pernah viral gitu Kalau gak salah dia ngina agama Islam Kalau gak salah di Mushollah ada masjid ya ada masjid Terus dia kasih video dengan tiktok dengan kayak gini nih Ini lagu-lagu ngedugem Terus diarahin kameranya ke masjid akhirnya dia ditangkep Dan dia sekarang udah keluar Dan Dia jadi kayak nunjuk-nunjukin kekayaannya gitu Tapi emang itu It is Emang memancing Duitnya sih Buat afiliasi Jadi dia ini kayak lebih pejuang afiliasi Yang udah join Cukup Gak apa-apa Ibaratnya itu ilmu lah ya Cuma yang udah Yang sebelum terjun gitu Kalian bisa cek gini dulu video ini Kalian disini bakal kita bongkar semua Dipalik Chen Will Bowie Bukan gue yang gak bongkar Cuma disini gue ada bukti-buktinya Kalau ini Cuma hanya Memanfaatkan kalian Bisnis MLM itu sama gak sih? Yang merekrut orang Terus biar orang bawah itu kerja Kalau ini cuma merekrut Dapat duit Udah gitu gak sih? Ya sama berarti ya Bedanya kalau Dulu kan merekrut gitu kan Ya Terus Ya ngejualin Terus yang jalan Bawa-bawa-bawa-bawanya Kalau ini afiliasi Lewat pake link Bedanya ini pake internet Kampang internet Ya udah Jalan Dari afiliasi-afiliasi itu Dan disini kayaknya Yang afiliasi Kayaknya bocah-bocah semua deh Yang bisa dapet duit Karena Tau sendiri lah ya Bocah-bocah itu Semangat bet dah Kalian ada duit Jadi kita langsung aja Ngeliat videonya Gue langsung klik start Daripada kelamaan 1,2,3 Oke temen-temen Disini ada tiktoknya dari Ken Will Boy Ken Will Boy Oke Nah ini dia Dia emang kayak Menurut gue gak Gak gitu sih konsepnya Kalau emang FBP IndraCance aja Kayaknya gak Gak separah gini gitu Setiap Bikin konten Nunjukin uang terus Uang terus Gue kayak pusing aja gitu Ngeliat konten dia Nah ini uang Ini uang Dan liat aja guys Ini salah satu Yang member dia Yang afiliasi Nih ya Kalian bisa liat nih Dik ya Mau ngejual lah Ini kok Berapaan Berapaan 5 juta aja kok 5 juta 5 juta aja Aduh Kalian mau gitu Ya udahlah sini Gue belilah bisa nih Buat 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 abisnya Sabar sabar Berapa 5 juta 6 juta 6 juta 6 juta Eh eh udah Jangan motong-motong 7 7 7 juta Salah 8 8 8 Eh eh udah 9 9 9 juta Sabar sabar Terakhir 10 Nih Gila Ini harga din Cuman Biasanya cuman 9 juta Masih Udah 10 Deal Udah Saya lagi butuh Udah sini sini 20 Nih langsung Udah gak bisa Udah habis Serius 20 Deal 20 Asik Mukanya menandakan Bahwa di video ini Uangnya bakal Dikembalihin lagi sih Dan itu hanya Rotaknya aja gitu Ya masa Iya sih iPhone Oke Awah Nih Nih lihat tuh Video dia kayak Nyebelin anjir Kayak Nunjukin uang Nunjukin uang Nunjukin uang Karena biar kalian itu Tertarik Kain bergabung gitu Karena Indonesia itu Kayak gitu guys Ngeliat uangnya sendiri Wih Apa nih Gue langsung ikut Mana ya Kayak gini nih Ini lah Ini video ini Kenapa minta sama Indraken Nih Andi Tangkep Dari bentuk duitnya Masih sama ya Duitnya Kayak duit Satu jenis Ya Kayak next Kayaknya Indraken Gak segininya Dia mainnya Kartu Kredit Anjir Kagak main Dia kayak gini Menunjukin uang Bener kan kata Fanny Duitnya itu Itu-itu doang Oh iya Terbongkar kan guys Duitnya ya Itu-itu lah Gitu Oke nanti kita bakal Nge-reaction dari Fanny Gitu yang ngomong Dan ini video Sumpah dulu gue ketipu Sama tukang tarif benang itu Tuh Sekarang ini nih Duitnya sama lagi Sorry kok Itu mah Gimana lagi Kok kok banyak duitnya Emang enak ditipu Canda tipu Sorry bro Sekarang mau udah Nggak tarik benang Nah ini sekarang Narik duit disini Oke dia kayak Lebih pengundangan Afiliasi ya Nah ini Afiliasi dia Kita harus tau dulu Nah ini dia Gabung jadi tim kami Ini kayaknya Belajar dan mulai Bisnis afiliasi Tanpa modal Tapi pas jadi main Member lo suruh bayar Nah dari situ Dia dapet duit Oke Kenapa banyak orang Yang join Karena banyak yang ketipu Karena orang Indonesia Itu Yang gue bilang tadi Satu Ketika ngeliat duit Banyak Ketika ngeliat Barang-barang mewah Ketika ada Ngomongan-ngomongan Yang ngiming Lo bakal jadi kaya Gitu Pasti Indonesia itu Wah Tertarik tapi Nggak nyari tau dulu Dan disini Dibongkar oleh Fanny Kita dengerin Memangkarannya Senang bet Kerjanya manja Tapi itu juga kerja Manja sama gue Biar Toko afiliasinya Oke Jadi Sebelum itu Gue mau kasih tau Kalau si Fanny Sama si Ken Weebo tadi Itu pernah pacaran Dia pernah ngepost di Instagram Gue dulu pernah follow Tapi semenjak gue tau Kayak Ah Nggak bener nih Kok Judulnya bisnis Judulnya bisnis ya Pas gue liat Lihat lagi Afiliasi Aduh Mengundang-undang orang Biar orang jalan Lo yang dapat duit Aduh Ntar ini Dan lo udah masuk Cuma dilempar buku Gitu doang Udah Ya lo kaya beli modul dah Nih Gue nggak mau ngajarin lo Udah Paling Awalnya aja Cok mau join Ya Ini Ini Udah 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 Ini kaya Jenis penipuan Cuma lo kalau Mau lo laporin Ya nggak bisa Karena dia Menjualan Gitu Ketika lo gabung Ya memperkaya Iya sih Dan ini Si Fanny ini Kayak ngebongkar Ini kan dulu Mantan ya Mantan ya Oke Biar trusted kan Karena ada muka gue Biar FYP Gitu Kayak Oh si Fanny masuk Afiliasi dia Dan orang pikir Cuan Oxtrad itu punya dia Bukan Bukan Cuan Oxtrad punya orang luar negeri Dasar Dia tuh Hobi manjat Tapi kalau bisa Selagi kalian punya Punya kerja Punya kaki Punya tangan Bersyukur Aku juga bersyukur Nggak jual nasi goreng Masih bisa kerja Kayak gini Maka aku tuh selalu bagi-bagi Kayak rendah hati gitu Ya walaupun image gue jelek Gimana ya Dalam hati gue tuh Gue ngomong-ngomong sih sebenernya Ya kalian tau sendiri lah Lama-lama nanti juga kalian tau Semangat buat kalian yang masih Cari pekerjaan Atau buruk dulu sekolah Aku doain lancar Amin Kalian lihat komen ya Jangan mandang Kak Fengy suka ngomong Mabok sama ngerokok Tapi orangnya baik loh Aku udah gabung grup Tinggal ngumpulin uang Buat modal trading Barang Oke Jadi dia kayak Bisnis trading juga ya Oh jelas Udah yang itu Mukanya manis Walaupun bukan Chinese ya Sifatnya kagak freak Kagak kayak orang gila Hei Ini duit gue gitu Enggak gitu Gue paling gak suka orang gitu Lu mau sepamer-pamer Apapun Rezeki tuh gampang diambil Roda tuh berputar Gue lebih suka orang segera mana Walaupun itu bukan Walaupun dia pribumi ya Tapi dia masih jadi temen gue kok Doainnya yang terbaik Gue juga lagi gak cari cowo Gue lagi suka Kayak buat masa depan gue Gue beliin rumah Buat mama gue guys Doain lah Biar Biar rezeki lah Lanca Amin Kalian juga harus Kalian gak boleh cari cowo tuh Yang kayak Kayak gigi gini nih Hai guys Duit gini Skip bro Duit lu gak seberapa I don't like Aku belum mandi Aku jelek banget Tidak suka itu Oh jelas Udah Bublin rumah buat mama Oke next Oh ini ada komen ya Ikut affiliasinya Si Ken Bayar 2 juta Tapi gak ada pembahasan Atau tutorial Apapun dalam grup Sumpahnya sel banget Dan gak ada responder Yang bilang Oh ini kayak sejenis penipuan ya Dulu kasus penipuan Jenis Ini Xbook Cuma social media Lo bisa ngasilin Rp 1 jutaan Sekarang Lebih video ya Sekarang Lebih ke video Kalau dulu blogger Oke Iyalah makin cantik Sebenernya ya Aku tuh ke Bali Jujur ya Aku nyamperin dia Karena pengen PDKT doang Tapi pas nyampe situ Gue malah disuruh Kayak dikerja Gue tidur disuruh Dirupo dia Terus abis itu Dia Gue kayak manfaatin gitu loh Buat apa namanya Afiliasi dia Biar trusted Gue bantuin karyawan dia Cuman gue Emang ikhlas Cuman gue sekarang Ngebahas kayak gini Karena Makin lama itu Orang makin bertingkah Tapi gue udah gak mau denger Gue udah gak mau Gue udah blog juga Gue gak peduli Sekarang dia mau upload Nama siapa Mau ngejelekin gue Nama siapa Yang penting gue bahagia Sama hidup gue Sama sarkal gue Terima kasih juga Buat kalian yang udah support aku Aku baru bikin tiktok sebentar Udah 70 ribu Masa yang kalian loh Dari online Sampai aku lagi sakit Gue yang sembuh ya Iyalah makin Kena karmanya Kalau mungkin Wih wak Dibongkar abis Sama Mantan Bacat lu Akhirnya ya Oke Next Video dia ada lagi Oh ini Yang tadi Gue bukan ngejelekin dia ya Tapi dia emang pake muka gue Biar trusted Itu temen semua Temen gue tuh sebenernya udah bilang Cuman karena Waktu itu gue kayak masih baik Cuman makin lama tuh Kayak ngelunjak Setiap hari Muka gue yang di post Apa di post Terus gue kan kembali Gue pengen jalan-jalan Kalian tau lah Gue kayak Emang image-nya mabuk-mabuk gitu kan Gue pengen mabuk Tapi dia tuh kayak Suruh gue tidur di ruko Dia sewain gue Vila-nya juga Vila gak jelas Padahal kehidupan gue tuh Gue gak kayak gitu loh Maksudnya kayak Sama orang Maksudnya gue sama temen-temen gue tuh Gue pengen have fun ke Bali Bukan pengen kerja Dan gue kerja trading Nah Gue juga trading Kalau dia tuh afiliasi Jadi Cuan Oxtrade itu Bukan dari dia Ini gue Gue buktin kalian ya Barusan banget Gue baru kelar trading Oke ini Ini lebih ke promo sih Ke promo ini Mereka Karena gue trading bareng Cuan Cuan Oke kalian tuh harus inget Kalau roda tuh Ini promo sih Lebih ke Pro Gue mau sedikit Ngebukali tentang trading Gue pernah ngikutin Nah trading itu Bosarannya sih Jangan Lebih Apa ya Candle itu kayak Yang bisa dianalisa itu Bohong Sebenernya Gue analisa Tidak Pernah ada yang ngebuktiin Mata uang sih A Trading sama si B Itu beda Beda dikit Bener Dibedain sedikit Itu emang ada Sedikit permainan sih Ya dari sananya ya Kita gak ada yang tau Dan Kenapa Si Faye Faye ini Ngebuka Kayak nyari-nyari Member juga Karena Ya Dia masih sama sih Kasusnya masih Afiliasi Ya Awalnya Dibilangin kayak Udah Lo joinin aja Dulu join-join Tapi nanti Di next Lo pas udah masuk grup itu Ada nanti dia minta Yuk deposit sekian Gue kasih apa Gitu Gue kasih apa Tapi pekeling ini Ini ada kode pembayaran nih Biar kalian ada bonus Trading knows Lo bisa loss Kapan aja Gitu Gak ada Itu uang Fun sheet Income nya gak pasti Gitu Tapi ketika lo Afiliasi ya Lo memperkanya dia Dan lo bisa sih Dari afiliasi Lo kaya Karena ketika lo loss Dia dapet duit Ketika lo loss Dia dapet duit Gak tau beberapa persen Tapi dia dapet Setiap lo kalah Gitu Ya dia kalah ya Santuy aja Lo orang kalah Gue dapet Dari situ Duitnya Itu trading Agak jahat Hidup sederanya guys Tendah hati Bersyukur Jatuhnya Sama aja ya Bentar gue mau Berisik banget Sebenarnya Sama aja Kayak dia Nampilin uang juga Akhirnya Oke next Yang ono duitnya Gak ganti-ganti kan Uang Gue gak cuma Property Udah kayak Gue bongkar ya Bongkar abis ya Tentang hati-hati ya Kalian cukup Hati-hati ya Sama link Kayak gini Ken nih Karena dia dulu Pena emang Ya Kasusnya udah Keluar dari penjara Si Ya Taulah Gue gak perlu Ngebahas gitu ya Dibutuhkan Konten kreator Iya Kenapa dia Ngebutuhkan Konten kreator Karena buat Ngejelani apliasi Konten kreator Gabung Gue dapet duit Dari link Alivia CCA Padahal dia Konten kreator Gitalah Mau dapet Incom Berapa banyak Ya Yang kena Sama dia Banyak Banyak loh Oke Nah jadi Videonya cukup Sampai sini aja Thanks banget Dan Semoga kalian Tetep Inter Gue gak bisa berani Bilang dia salah Ataupun benar Karena Ya bisa aja Ngasilin dari situ Emang benar Bisa ngasilin dari situ Cuma agak capek Ya yang pasti Pasti aja lah Bisnis Online Itu pasti Apapun lah Itu Bisnis online Yang menjanjikan Nanti Sampai Kemudian Next video And see you again Sampai Jumpa Sampai jumpa